Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Dan kali ini gue akan membagikan tutorial untuk kalian semua Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Yaudah gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Rafli Dan pada kesempatan hari ini, gue akan membuat tutorial dari lagu Ardito Pramono Yang berjudul desain, karena banyak rekomen dari teman-teman di kolom komentar Makanya saya akan membuat tutorialnya hari ini Dan untuk lagu ini, sedikit saya menjelaskan lagu ini agak membingungkan bagian verse-nya dengan bagian chorus-nya Oke, maka dari itu saya akan membagi-bagi bagian ini Jadi saya harap kalian semua bisa mengerti Oke Lanjut, kita lanjut Oke, lagu ini bermain di nada dasar G Oke Seperti kalian tahu, G itu seperti ini Untuk A seperti ini Na 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 Oke, sebelum saya memberitahu chord-nya Jika kalian sudah menguasai chord progres yang tadi Untuk kedepannya Itu akan mempermudah kalian belajar lagu gini Karena chord progres itu yang dipakai Jadi, lanjut Jadi awalnya seperti ini Oke, itu apa? D-d-cress Eh, itu dia kromatik Tapi dia cepat Jadi saya sarankan kalian main seperti ini Ya, D lalu jadi telunjuknya di-decress dan di-slide Seperti ini Oke, lalu ke G A lalu ke chord-nya Bisa? Jadi kalau sudah dimengerti bisa dimainkan Kalau belum diulang Lanjut Seperti ini Ya, kita main di G mayor 7 Oke, seperti ini Nah, ini adalah F mayor 11 Oke, seperti ini Karena dia ada 7, 9, dan 11 Oke F mayor 11 Lanjut lagi, balik lagi ke G G mar 7 Disini adalah D-diminish garis miring E Buat yang gak tahu diminis apa Saya ulang kembali Diminis itu adalah 3 dan 5 terus nah 3 terus nah 5 terus nah Oke, jadi D-diminish garis miring E Bisa dimengerti? Lanjut C mayor 7 Disini adalah C minor 7 Garis miring F Lanjut B minor Biasa Ini balik lagi ke D-diminish garis miring E Kayak yang tadi Lalu ke Disini adalah A minor 9 Nah, disini adalah F F mayor 9 Oke Bisa dimengerti? Jika kalian sudah mengerti chord progresi itu Maka depannya akan mempermudah kalian Saya ulang lambat G mar 7 F mayor 11 G mar 7 D-diminish garis miring E G mar 7 C minor 7 C minor 7 Garis miring F B minor D-diminish garis miring E A minor 9 C-diminish garis miring G Bisa dimengerti? Itu adalah verse-nya Mungkin saya bisa bilang Lagu ini Kurang bisa dibaca ya First yang song-nya Eh, rev-nya dimana Tapi saya asumsikan Antara itu first First-nya itu Dari sini ya Ref-nya disini Oke Pokoknya itu kayaknya First sample Rave top fishing Atau rev-nya dimana Jadi kalian ikutin aja Oke, kita masuk ke yang kedua Bagian keduanya seperti ini Ulang lagi Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen disini ya, habis yang kedua lalu disini ke A lalu C, lalu disini yang kedua lagi, masuk lagi ke C gak stop, masuk lagi ke C sama ya lalu ke A lagi lalu lanjutnya diulang 4 kali langsung lanjut lagi ke C lalu sesudah itu, ada bagian outro nya jadi seperti ini jadi pas yang seperti itu, langsung ke outro nya seperti ini diulang terus sampai beberapa kali itu diulang-ulang terus ya saya, lalu ini gak 3 kali tapi lebih saya mau jelasin aja seperti ini nah, dia mulai dari A A9, A minor 9 D diminis C garis miring C diminis garis miring D disini G mayor 7 D diminis garis miring E A lagi udah, ulang-ulang aja terus A9, A minor 9 C diminis garis miring D G mayor 7 D diminis garis miring E C minor 9 terus diulang-ulang oke bisa dimengerti bisa dipahami oke, mungkin sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu membuat saya untuk lebih semangat oke terima kasih telah menonton video ini see you terima kasih telah menonton channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian semoga tutorialnya bermanfaat untuk kalian semua see you